Intro Balita 22 bulan tenggelam di Sungai Mayang Sabtu siang Polsek Pakusari mendapat laporan dari warga terdapat balita tenggelam dan hanyut di alur Sungai Mayang, Dusun Kertosari, Kecamatan Pakusari, Jember Korban MAAK 22 bulan warga Dusun Kresek, Desa Pancakarya, Ajung ditemukan meninggal dunia sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat Untuk mengetahui bagaimana laporan awal yang diterima oleh Polsek Pakusari hingga berhasil menemukan korban seorang balita ini telah terhubung bersama kami ke Polsek Pakusari, Ibtu Haryanto Halo selamat sore Pak Haryanto Selamat sore kembali Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haryanto, Polsek Pakusari berhasil menemukan balita yang terseret di aliran Sungai Mayang Bagaimana, Pak, laporan awal yang diterima oleh Pak Polsek Pakusari hingga berhasil menemukan korban ini sendiri? Pada hari Sabtu, jam 11.30 Petugas piket, Polsek Pakusari menerima laporan dari Ibu Trisah Raini orang tua dari korban Ibu dari korban melaporkan kejadian anaknya hilang pada Sabtu siang Pak Haryanto Bagaimana akhirnya Polsek Pakusari dalam proses pencarian korban ini sendiri? Info dari ibu korban anak tersebut sudah dicari di sekitar kanan kiri rumah tidak ada perkiraan ibu korban anak tersebut hanya di sungai mayang selanjutnya kami mendatangi rumah korban sebelumnya juga sudah menghubungi dari rekan Basarnas kemungkinan kalau korban hanya di sungai namun informasi dari warga sekitar tidak ada yang mengetahui bahwa korban terjebur ke sungai korban tidak ada yang melihat bahwa korban ini sendiri terjebur ke sungai memang seperti apa Pak Haryanto lokasi rumah korban sendiri dengan sungai apakah memang berdekatan Pak? Info awal di lokasi TKP dari ibu korban bahwa saat itu ibu korban menerima telepon dari saudaranya dan bersama putranya ada di sampingnya telah beberapa saat setelah ibu korban selesai menerima telepon dicari putranya di sekitar sudah tidak ada begitu Mbak ya berarti ya korban yang diperkirakan terseret arus sungai mayang ini sendiri akhirnya dicari dengan bantuan Basarnas dan juga warga Pak Haryanto korban ini sendiri merupakan warga desa Pancakarya Ajung bagaimana bisa korban terseret arus di mayang ini sendiri Pak sungai mayang ini betul Pak untuk korban berasal dari Ajung dan pada hari itu ada saudaranya yang mau pindah rumah dan ibu korban sama korban mengantarkan saudaranya kontrak di rumah tersebut Mbak ibu korban dan juga korban sedang berkunjung di Kecamatan Pak Kusari ini untuk mengunjungi saudaranya yang akan pindah rumah seperti itu Pak Pak Haryanto berapa jauh lokasi rumah dari saudara korban ini sendiri dari ke tempat korban ditemukan Pak untuk korban ditemukan jarak antara rumah korban sampai ditemukan kurang lebih satu kilometer Pak baik korban ditemukan kurang lebih satu kilometer dari rumah korban sendiri Pak Haryanto bagaimana setelah korban berhasil ditemukan apakah keluarga menyetujui untuk di optopsi ataukah langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan setelah korban diketemukan langsung dibawa di rumah duka kami koordinasi dengan keluarga keluarga tidak berkenan untuk diwisum dan dimohon juga saat itu juga korban akan dibawa ke ajung baik jadi korban langsung dibawa ke rumah duka yang berada di desa pancakarya ajung Pak Haryanto ini merupakan bisa menjadi pelajaran bagi orang tua untuk lebih berhati-hati dalam mengawasi anaknya Pak Haryanto bisa memberikan himbauan kepada warga agar kejadian seperti ini tidak lagi terulang Pak kami sebagai petugas mengimbau kepada orang tua yang mana pada saat membawa putra-putrinya yang sekiranya masih balita itu harus menambah pengawasan yang ekstra Pak semoga hal ini bisa menjadi pelajaran bagi orang tua lainnya untuk lebih ekstra berhati-hati mengawasi balitanya baik terima kasih atas waktunya Kapolsek Pakusari Ibtu Haryanto telah berbagi informasi bersama kami di program Gatekeeper terima kasih Pak Haryanto selamat sore assalamualaikum selamat sore kembali mbak walaikumsalam bergantung selamat menikmati